Pahaba, Pop Gengs? DP Wiki udah jalan-jalan nih ke ujung timur Indonesia, di Merauke. Lalu mengunjungi ujung utara, di Natuna. Dan sekarang, kita berada di ujung baratnya Indonesia nih, panah rencong, Aceh. Jarak tajaleputau, trep udep leputarasa. Pepata Aceh ini artinya, semakin jauh perjalanan, semakin banyak yang dilihat. Semakin panjang usia, semakin banyak yang dirasakan. Itu bermakna, pengalaman adalah yang terbaik. Orang Aceh umumnya memang senang dengan peribahasa, dengan kandungan kalimat bijak tentang kehidupan. Tidak itu saja, keistimewaan Aceh ada banyak lagi. Nah, Lon akan ajak K, Jak menelusuri tanah yang disebut Serambi Mekah ini. Dan di sini, panggil aku dengan Inong, panggilan umum untuk perempuan di Aceh. Mari bungka ke Aceh! Aceh yang beribu kota Banda Aceh adalah salah satu provinsi dengan status daerah istimewa. Yang diperoleh pada tahun 1959, guna menjaga stabilitas nasional untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Istilah daerah istimewa biasanya diberikan karena faktor situasi di daerah tersebut. Dan untuk Aceh, karena faktor penerapan syariah Islam sebagai hukum dalam bermasyarakat. Maka dengan itu, diberikanlah kewenangan otonomi khusus dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Nah, julukan Serambi Mekah terinspirasi dari bangunan Suramo atau Serambi yang ada di depan rumah-rumah di Aceh sebagai tempat singgah sebelum ke rumah empunya. Ini menggambarkan situasi Aceh di zaman dulu yang menjadi tempat transit sebelum berangkat ke Mekah. Selain itu, masa kejayaan Aceh dimulai sejak Islam masuk hingga berdirinya kerajaan Islam yang perekonomiannya bertumpu pada perdagangan rempah-rempah. Berada di ujung pulau Sumatera, Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di utara, Samudera Hindia di barat, Selat Malaka di timur, serta berbatasan dengan Sumatera Utara di sebelah Tenggara dan selatan. Telah melalui beberapa kali pemekaran wilayah sejak tahun 1999. Kini, Aceh memiliki 18 kabupaten dan 5 pemerintahan kota. Nah, kota Sabang yang disebut dalam lagu Dari Sabang Sampai Merauke berada di Aceh, tepatnya di Pulau Weh. Berpenduduk mayoritas beragama Islam dengan persentase 98,21 persen, selebihnya adalah protestan, katolik, buddha, konghucu, dan hidup. Aceh kaya akan hasil bumi, dari perkebunan hingga perikanan, bahkan menjadi salah satu wilayah dengan potensi bahan tambang yang besar di Indonesia. Dari minyak bumi, gas, emas, hingga batu bara yang dikatakan total cadangannya sampai 476,80 juta ton. Meski sekarang mayoritas orang-orangnya beragama Islam, namun Aceh pernah mengalami masa perkembangan Hindu-Buddha, di mana kala itu berdiri beberapa kerajaan bercorak Hindu dan juga pernah masuk dalam bagian kejayaan Sriwijaya. Untuk sebaran Islam sendiri, sejarah masuknya itu sedikit simpang siur. Namun, penelusuran paling jelas bisa dilihat dari berdirinya kerajaan bercorak Islam pertama, yakni Kesultanan Purulat yang berdiri pada 1 Muharam 225 Hijriah, hingga terbentuknya Kesultanan Aceh sebagai kelanjutan dari Kesultanan Samudera Pasai yang hancur di abad ke-14. Dan, Kesultanan Aceh menjadi kerajaan yang cukup lama berdiri, dari tahun 1496 hingga 1903, di mana pada era Sultan Iskandar Muda Mekuta Perkasa Alam atau Sultan Aceh ke-9 lah, Aceh menemui kejayaannya. Di masa pendudukan Belanda maupun Jepang, Aceh ini dikenal sangat getol dan garang loh melawan kolonialisme. Namun, tempo mengutip buku berjudul Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki, sejak kemerdekaan di bawah Soeharto, Aceh menerima 1% dari anggaran pendapatan nasional. Padahal, kontribusi Aceh 14% dari GDP nasional. Sebagian besar hasil kekayaan Aceh justru diambil oleh Jakarta. Meningkatnya produksi minyak hingga tahun 80-an tidak serta-merta membawa hidup orang Aceh lebih baik, apalagi di tingkat pemerintahan didominasi oleh orang Jawa. Nah, rentetan inilah yang memicu lahirnya Gerakan Aceh Merdeka, pimpinan Hasan Tiroh sejak 4 Desember 1976. Pemerintah Orde Baru merespon ini dengan keras. Pada tahun 1990, Aceh ditetapkan sebagai daerah operasional militer atau DOM yang berakhir pada tahun 1998 seiring tumbangnya Soeharto. Hingga akhirnya, tsunami besar menyapu Aceh di tahun 2004. Melemahkan Gam, kemudian bergulirlah perundingan tahun 2005 yang menghasilkan kesepakatan damai di Helsinki. Sayap militer Gam dibubarkan dan senjata dilucuti. Lalu hasil yang paling kentara saat ini adalah berdirinya partai-partai lokal Aceh yang berisi elit Gam dan mantan kombatan. Mereka mengubah haluan perjuangan dengan menempuh jalur demokrasi ala Indonesia. Nah, setelah melihat sejarahnya, mari kita bersilaturahmi dengan orang-orangnya. Menurut legenda Aceh, ada beberapa suku yang mendiami awalnya. Pertama, ada suku Mante yang diduga masih berkerabat dengan Batak, Gayo, dan Alas. Lalu yang kedua, ada suku Lanun yang dikenal sebagai bajak laut paling ditakuti di perairan Asia Tenggara berasal dari Filipina. Dan juga disebut masih berkerabat dengan suku Semang yang juga awalnya mendiami Aceh. Suku pemburu nomaden yang lebih awal dan lama menduduki daerah semenanjung Malaya. Namun, keberadaan suku Mante belum ada bukti ilmiahnya untuk memastikan. Misteri keberadaannya masih menjadi topik seksi bagi media. Seperti saat salah satu channel mengunggah penampakan mereka, meski samar-samar. Ada yang menganggap mereka ini sudah punah setelah bercampur dengan suku bangsa pendatang lainnya. Seperti pada masa redupnya kerajaan Sriwijaya, suku Melayu mulai berpindah ke Aceh. Mendiami lembah sungai Tamiang yang subur hingga dinamakan suku Tamiang. Dan suku Minang ikut bermigrasi juga menempati daerah subur dengan membuka ladang dan berdagang. Suku-suku inilah yang kemudian berkembang. Mengutip Historia, penjelajah Perancis yang datang pada tahun 1602 mengungkapkan bahwa orang-orang Aceh menutupi kemaluannya dengan semacam ikat pinggang yang dililitkan. Namun, semuanya berubah seiring masuknya banyak budaya yang kemudian lebih banyak dipengaruhi orang Minang dan ajaran Islam. Beberapa blog mengarsipkan perubahan pakaian adat pernikahan orang Aceh dari masa ke masa. Dari arsip Tirto yang bersumber dari catatan perjalanan Peter Mundi, bisa dilihat ilustrasi pakaian orang Aceh di era Iskandar muda seperti ini. Yang bisa disimpulkan, sementara wanita Aceh telah lama menggunakan tudung kepala dan pakaian yang panjang. Nah, saat ini pakaian adat Aceh bisa jelas terlihat. Bernuansa Minang dengan pakaian menutup seluruh badan. Menggunakan hiasan kepala yang tinggi untuk perempuan. Terbuat dari tenunan sendiri, berbahan sutra dan kapas. Untuk perempuan, pakaiannya itu dikenal dengan nama Ule Balang. Kemudian bagi pria adalah Linto Baro. Dan untuk pernikahan, jika kita mengenal perempuan Bugisla yang paling mahal-maharnya, maka perempuan Aceh berada di peringkat kedua. Nah, yang menarik adalah posisi perempuan di Aceh. Di laman Tengku Putih dijelaskan, hak perempuan memegang jabatan dibolehkan. Asalkan memiliki syarat-syarat kecakapan dan ilmu pengetahuan. Jangan kaget jika Aceh menjadi tempat pejuang perempuan terbanyak di Indonesia. Mungkin juga di dunia. Dari era Kesultanan Aceh hingga masa kolonial Belanda, diantaranya ada Ratu Nahrisia, Sri Ratu Tajul Alam Safiyatudinsyah, Sri Sultan Nurul Alam Nakyatudinsyah, Sultanah Inayat Sakyatudinsyah. Kemudian, Ratu Kamalat Saitudinsyah, Jud Mutia, Pocot Baren, Pocot Murah Intan, dan Ulama Besar Perempuan Tengku Fakina. Jangan lupakan dua nama, Jenderal Perang Perempuan yang dimasukkan ke dalam tujuh Jenderal Perang Dunia yang paling hebat sepanjang masa. Yaitu Laksamana Malahayati atau Kemalahayati dan Cudnyadien. Nama-nama tadi adalah Sri Kandi Keras Kepala yang tidak mengenal kompromi demi kedaulatan wilayahnya. Oh iya, tidak hanya Sri Kandinya, budaya Aceh juga sudah mendunia. Mari sebut saja tari saman yang telah dipentaskan di panggung dunia. Tari dari suku Gayo yang biasanya ditampilkan di acara-acara termasuk perayaan kelahiran Nabi Muhammad. UNESCO telah memasukkan tarian ini ke dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia untuk melindungi warisan budaya tersebut. Nyanyian orang-orang Aceh juga dikenal enak didengar loh. Tentu, kamu udah familiar banget dengan nyanyian bunggong jumpa. Tapi masih asing mungkin ya dengan judul lainnya, seperti Aceh Lonsayang dan Jambu-Jambu. Hayo, orang Aceh pasti langsung auto nyanyi nih. Nah, kemudian untuk rumah adat, ada yang bernama Krongbade atau rumah Aceh. Adalah salah satu warisan budaya Nusantara yang hampir pundah. Rumah dengan model panggung, dengan pilar-pilar dan tangga di depannya sebagai jalan masuk tamu. Inilah yang menjadi ciri khasnya. Wah, jauh ya perjalanan kali ini. Hmm, kalau pajoh bu, kita cari makan dulu deh. Di sini ada banyak kuliner enak loh. Dari mie Aceh yang sudah dikenal sampai keluar Aceh, sampai sayur pelik U atau disebut kuah pelik U yang sudah jarang ditemukan. Dan ada cemilan khasnya juga loh. Bisa kamu santap sembari mengunjungi beberapa destinasi wisatanya, yakni pisang saleh, olahan dari buah pisang yang disisir tipis, kemudian dijemur, lalu digoreng, dan disajikan bisa dengan teh ataupun kopi. Nah, coba deh kamu bawa saja ke Museum Tsunami Aceh, yang dibangun di tahun 2009 untuk memperingati kejadian besar kala itu. Dan, untuk mengenang para korban, nama-nama mereka tertera di salah satu bagian dindingnya. Jika tidak begitu suka melihat masa lampau, kamu bisa kok bawa cemilan pisang saleh kamu untuk menelusuri beberapa destinasi wisatanya. Hmm, berkunjunglah ke Pulau Weh, pulau terluar di ujung barat Indonesia. Nikmati keindahan bahari plus asrinya pedesaan. Selain itu, ada juga Taman Nasional Gunung Leuser, yang mengambil nama dari salah satu gunung yang ada di Aceh. Taman Nasional ini meliputi ekosistem dari pantai sampai pegunungan. Oke, dari Taman Nasional ini, perjalanan kita di Aceh udah selesai ya. Yang sudah lebih dulu mengunjungi Aceh, kamu bisa beri bocoran tempat wisata lainnya. Dan, tempat mana lagi nih yang akan kita kunjungi? Tulis aja di kolom komentar ya. Oke, Pop Gengs. Terima Gunase udah berjalan-jalan bersama aku. Dan, tamu rumpok lom jan laen. Hei, hei.